Gue Veselanin, kembali lagi bersama kami di Masak.TV Oke, thank you buat lo yang udah subscribe kita Bagi yang belum bisa subscribe di sosial media kita Dan video ini bisa ditonton offline dengan cara di-download di YouTube offline Jadi gampang, gak usah buffer-buffer lagi Dan hari ini, gue akan masak genceruan Oke, genceruan itu bikinnya gampang banget Yang pertama-tama harus lo lakukan adalah Kalian potong dulu cabai merah besar Terus yang kedua cabai merah keriting Terus yang ketiga bawang putih sekitar 5 siung Bawang merah sekitar 11 Terus kita campurkan dengan minyak Lalu kita blender dengan mesin blender Oke, setelah semuanya terblender dengan halus Langsung kita panaskan minyak Untuk proses penumisan, jangan lupa pakai api kecil Dan selalu diaduk Agar si cabainya itu gak gosong Padahal belum matang Jadi kita selalu aduk Sampai akhirnya dia mengeluarkan minyak dan berubah warna Kalau sudah seperti itu Baru bisa lo tambahin gula dan garam sekutupnya Kalau bagi gue, garamnya rada banyak Sama gulanya, ya sedikit aja Cuma buat dapat rasa manisnya Nah, kalau udah mau matang Udah bener-bener kalian mau matikan Bisa ditambahkan air asam jawa 2-3 sendok teh deh Tergantung selera kalian Nggak keasamannya Nanti kita aduk lagi Terus sampai akhirnya warna cabainya itu Rada mengcoklat Jadi merah ke coklat-coklatan Nah, kalau udah seperti itu Itu udah mantap Untuk step selanjutnya Kalian bisa membalurkan jeruk nipis Ke seluruh bagian badan ikan gabus Dan jangan lupa Bener-bener dibalur Karena ikan air tawar itu lebih amis daripada ikan air lalu Beberapa jeruk nipisnya yang gue singkat aja masukkan dalam Buat bantu nilangnya yang amisnya Nanti kita bakar Setelah itu, taburkan garam Ke seluruh bagian badan juga dengan merata Nah, kalau udah semuanya Lo bisa menasih griddle pan Atau apalah yang lo punya di rumah Dengan sedikit minyak Dan, kalau udah panas Minyaknya sedikit ada asap-asap keluar Baru lo taruh bagian bawah dari badan ikan dulu Sampai akhirnya sekitar 2 atau 3 menit Jangan lo balik-balik Karena kalau lo balik-balik Ntar kulitnya terangkat Eh enggak, bukan terangkat sih Ntar kulitnya itu bakal nempel Cuma, kalau emang benar-benar udah lewat dari 3-4 menit itu Biasanya udah nggak bakal nempel lagi Karena udah garing bagian kulitnya Setelah itu, putar ke bagian selanjutnya Sisi kiri 3-4 menit Sampai benar-benar kering Kalau menurut lo untuk menambahkan minyak lagi Lo tambahin minyak sedikit Baru balik lagi ke sisi selanjutnya Dan yang paling terakhir Baru lo balik ke bagian atas kepalanya Kalau udah selesai, matikan api Langsung lo pindahin ikannya ke piring saji Dan lo langsung bisa taburin Pakai, apa namanya Si sambal yang tadi kita bikin itu Oke, genceruannya udah jadi Gimana? Cara bikinnya gampang kan? Nah, thank you udah nonton kita Yang penting tetap di Masak.TV Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih telah menonton